Sama seperti tim Nas Indonesia, Italia juga kehabisan talenta striker tajam berkualitas. Pada era awal 2000-an, Italia punya banyak bomber tajam seperti Del Piero, Totti, Cassano, Fieri, Inzaghi, Gilardinho, hingga Lucatoni. Di lain sisi, Indonesia punya Kurniawan, Ilham Jaya Kesuma, Gendut Doni, Budi Sudarsono, Zainal Arif, BP, hingga Boas Solosa. Regenerasi striker Indonesia dan Italia kemudian seperti mati seiring berjalannya waktu. Italia memang masih punya Ciro Immobile yang sudah 4 kali jadi top skor seri A. Namun, Immobile tidak punya pesaing striker lokal sehingga sering tampil mengecewakan bersama tim Nas Italia. Nasib Indonesia lebih parah karena tidak ada lagi striker lokal yang berhasil jadi top skor Liga setelah Boas Solosa tahun 2013. Gempuran pemain asing sering disebut penyebab utama matinya regenerasi striker di Indonesia dan Italia. Padahal, Liga Italia dan Indonesia sudah lama membuka pintu untuk pemain asing. Menurut kamu, kenapa regenerasi striker Indonesia dan Italia mati?